Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Apotekar Oke Mungkin disini ada yang masih bingung ya Apa bedanya atherosklerosis dengan atherotrombosis Dua-duanya sama-sama masalah di pembuluh darah Tapi bedanya apa sih? Mari kita bahas Nah pada gambar ini yang dilingkari berwarna merah Itu adalah pembuluh darah yang normal Alirannya lancar Dan lubangnya luas gitu ya Lalu di bawahnya Yang dilingkari merah itu adalah pembuluh darah dengan plak yang kecil Plak itu apa sih? Plak itu adalah LDL Yang LDL itu tahu ya kolesterol jahat ya Dia bergabung dengan material lain Dan mengeras Membentuk plak namanya Menempel dia di pembuluh darah Sehingga saluran di pembuluh darah yang tadinya itu besar Menjadi kecil Gara-gara ditempati sama si plak ini Bayangkan kalau kita punya Mohon maaf Saluran air ya Got Got ini tadinya luas Lalu banyak sampahnya Jadinya alirannya sempit Nah seperti itulah pekerjaan si plak ini Membuat aliran darah di pembuluh darah menjadi sempit Kemudian plak ini tidak diam ya Dia bisa semakin menumpuk Membentuk plak yang besar Apakah cuma sampai disitu? Ternyata plak ini juga bisa luruh Dia bisa rusak Dan ketika plak ini rusak Saluran pembuluh darah juga rusak Maksudnya terluka gitu ya Nah di tubuh kita ini Ada mekanisme penyembuhan luka Nah mekanisme ini Sering disebut dengan agregasi platelet Atau trombosis Mekanisme ini tuh seperti pipa air Bayangkan pipa air Kalau dia bocor Lalu kita mau tambel nih Supaya airnya gak keluar kemana-mana Nah kalau di pembuluh darah Penambelannya itu dengan agregasi platelet Jadi supaya darahnya itu gak keluar dari pembuluh darah Ditambel lah pembuluh darah itu dengan agregasi platelet Tapi penambalan pembuluh darah ini Ternyata tidak hanya menjaga pembuluh darah Agar tidak bocor Namun juga justru menyumbat pembuluh darah Seperti pada gambar yang di lingkari merah ini ya Dia itu di sebelah kirinya yang kuning itu plak Yang tadinya plaknya besar Lalu plaknya kan luruh Nah lalu karena plaknya luruh Dan ada bagian pembuluh darah yang terluka Terjadilah trombosis atau agregasi platelet Sehingga saluran pembuluh darahnya itu tertutup Malahan dibandingkan dengan gambar yang awal tadi kan Yang kosong tidak ada apa-apa Dan darah bisa mengalir lancar Nah ini karena ada plak Dan ada juga agregasi platelet atau trombosis disitu Jadinya aliran darahnya tertutup Nah apa yang terjadi apabila pembuluh darah tersumbat Kita umpamakan seperti toren air ya Disini ada gambar toren air sebagai sumber air Jadi air berkumpul disitu Lalu dia mengalir lewat pipa ke berbagai keran ya Disitu misalnya ada keran bak mandi Ada juga keran tempat ini Tempat cuci piring ya Nah sama juga seperti darah di tubuh kita ya Berasal dari jantung Lalu dia mengalir lewat pembuluh darah Ke berbagai tempat Salah satunya ya kembali lagi ke jantung Ada juga yang ke otak Ada yang ke mana-mana lah Berbagai organ ya Nah ketika pembuluh darah tadi tersumbat Oleh plak dan juga agregasi platelet Maka aliran darah itu tidak bisa sampai ke organ yang dituju Ini kalau kita ibaratkan dengan toren air nih Kalau pipanya tersumbat nih Dia airnya gak akan sampai ke bak mandi Gak akan sampai juga ke keran tempat cuci piring gitu kan Nah kalau pada tubuh kita Kalau aliran darahnya tersumbat Maka darah tidak bisa mengantarkan oksigen ke jantung Lalu terjadilah jantung iskemi ya Serangan jantung gitu ya Lalu juga tidak bisa Misalnya yang tersumbat itu adalah pembuluh darah ke otak Berarti tidak bisa sampai ke otak oksigennya Lalu terjadilah stroke Nah berikutnya kita bahas agregasi trombosit Atau agregasi platelet Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya Ini adalah mekanisme penyembuhan luka pada tubuh manusia Pada gambar ini yang warna hijau itu adalah Trombosit atau platelet ya Kita mulai dari yang sebelah kiri tahapannya Tahap pertama yaitu dia menempel di dinding pembuluh darah Lalu tahap kedua itu yang gambar yang di tengah Dia menempel sempurna ya Menempel sempurna dan aktif Nah ketika aktif ini dia mengeluarkan beberapa zat Di antaranya mengeluarkan tromboksan A2 dan ADP Zat-zat ini nanti akan memanggil platelet-platelet yang lain Dan mengajak mereka untuk menempel Sehingga mereka membentuk sumbatan Nah luka yang pembuluh darah yang tadinya bocor Jadi ditutupi dengan platelet-platelet yang beragregasi ini Yang berkumpul ini Seperti itu Oke jadi sudah jelas ya bedanya atherosclerosis dengan atherotrombosis Kalau atherosclerosis itu di pembuluh darahnya ada plak Plak ini dibuatnya dari LDL dan material-material lain Lalu kalau atherotrombosis itu terjadinya agregasi platelet di pembuluh darah yang plaknya luruh Jadi pembuluh darahnya terluka gitu ya Nah agregasi platelet ini dibuatnya dari platelet Platelet itu apa? Trombosit Sekian penjelasan yang bisa disampaikan Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Wr. Wb